Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan channel rianto posor dalam video kali ini saya akan menunjukkan aktivitas sehari-hari saya membuat tempe Oke kita sekarang Mari Oke kita sekarang lihat saja aktivitasnya sekarang kita lagi ngapain lagi cari emas eh bukan ini lagi cari kulit kedelai ini proses pembuangan kedelai kulitnya supaya bersih supaya rimpinya enak digoyang-goyang dibuang kulitnya Hai sebelumnya nama saya Rianto Hai hasil dari di Pekalongan merantau ke Surabaya Hai nah sekarang ini proses perebusan ini mau direbus diangkut nih kita masukin ke Hai kanji perebusan Hai ini aktivitas sehari-hari saya ini Hai ini bakul tempe Hai tempe merupakan makanan buatan asli Indonesia Hai untuk kebutuhan lauk-lauk biasanya Hai tempe ini dibutuhkan setiap hari ini pasti ada yang konsumsi makanya setiap hari harus produksi tak ada habisnya ini tempe ini buatan Indonesia yang sekarang mungkin Hai sudah dikembangkan di Jepang Hai Amerika Jerman dan negara lainnya Hai nah kalau ini proses Hai pembalikan tempe ini tempe supaya tidak panas tempe itu harus diangin-anginin dibalik kalau panas itu dijojroi Hai pada awalnya jamur tempe itu karakternya panas kalau panas ya harus diangin-anginin kalau belum panas masih adem belum keluar jamur ya harus dianget-angetin misalnya diapa Hai dikemulin pakai plastik bagi apalah supaya anget Hai supaya tumbuh jamur Hai dari proses pengeleraannya hai 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 masih melupang Hai sekarang pecah peta penjual tempe dari berbagai daerah Hai menjamur Hai di area Surabaya turun temurun keluarga dibawai semua hai 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 karena mungkin Hai jual tempe itu lumayan Hai lumayan untungnya Hai masih ngelar tempe Hai saya jual tempe berbagai macam bentuk ada yang tempe padat tempe tumpuk tempe bunder tempe kotak Hai tempe geblek kan Hai ya saya seribuan itu harganya masing-masing Hai saya dulu kerjanya di pabrik Hai saya memutuskan keluar Hai dari pabrik karena mungkin sudah Hai sudah Hai sudah capek di pabrik terus nekat Hai esri saya mengajak ke Surabaya Hai modal 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 asal-asal saja modal 500.000 pergi ke Surabaya Hai nah ini proses pelubangan plastik nih karena perlu Hai karena ini dilubangi sebuah cirkulasi udara karena kalau tidak dilubangi tidak akan tumbuh jamur Hai ini biar Hai nah ini proses pengeleraan ini pas ngangin-nganginin ngadem-ngademin apa namanya Hai itu temenya benunya macam-macam nih Hai nah itu itu yang seribuan itu yang bawahnya dua ribuan Hai nah itu Hai oleh sekarang proses pencetakan nih Hai buat tempe itu muter waktunya muter aja Hai sampai setiap hari produksi saya ke Surabaya tahun sekitar tahun dua ribu sepuluan Hai ke sini sekarang sudah 2019 Hai Alhamdulillah sudah mandiri Hai terkait doa keluarga karena mungkin kalau di masih di pabrik Hai ingin ya segitu gitu aja Hai pegang uang setiap sebulan sekali itu pun mungkin habis Hai tiga sampai empat atau lima harian sudah habis kita mungkin hutang-hutang lagi nunggu sebulan Hai saya berpikiran mungkin kalau Hai setiap hari pegang duit Hai lumayan ya kali ya Alhamdulillah saya nekat Hai pemutusan untuk keluar mengeluarkan diri dari pabrik hai 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 pabrik lah ada jalan Hai disukuri aja apa adanya Hai ini proses masih jam sekitar jam sembilanan malam Hai tempe ini biasanya gandengannya tahu Hai tempe sudah diolah berbagai macam olahan bentuk makanan lauk pau Hai kebutuhan sehari-hari hai 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 oke ini sekarang jam sekitar jam setengah empat pagi waktunya packing Hai adabu Hai pemotongan tempe yang sudah matang buat Hai dipasarkan itu yang dibungkus sudah ada yang beli atau langganan buat dikirim-kirim Hai kalau jam 33 pagi itu masih keadaan ngantuk-ngantuk guys malas tapi ya bakal tempe itu harus mau nggak mau harus Hai ya kerja Hai ini tempe bunter biasanya dibuat buat sate bakar tempe bakar hai 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 mengatari awal saya belum bisa buat tempe sendiri masuk ke Surabaya tahun 2010 itu masih bantu-bantu paman nyuci-nyuci ke dele Hai 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 dan mempelajarinya hai 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 saya sekarang berangkat ke pasar ini tercantik tengah-tengah pagi Hai senang-tengah pagi pergi ke pasar hal yang sudah dipasar ini dijualan Alhamdulillah tak habis tadi kali dulu itu dari saya pinta saya sehari-hari menjual TV jangan lupa subscribe ya Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai